Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung Sore kali ini kita lagi-lagi akan review unit mobilio Ini akan kita terbangkan ke bumi cenderawasi Senan rekan kita Nara Alsop dari Sorong, Papua ya Ini unitnya sudah kita selesaikan Langsung saja kita lihat satu persatu Apa saja yang sudah kita upgrade di mobil ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya oke rekan-rekan semuanya Ini satu unit yang sudah kita selesaikan project mobilio S ya Mobilio S ini bahan dari 2016 Mohon maaf rekan-rekan yang menanyakan bahan 2016 Kita habis stok Kita adanya bahan 2015 yang AC-nya belum double blower Nah ini di konsep ini kita tuangkan sesuai dari permintaan customer Yaitu warnanya merah candy seperti yang biasa kita kerjakan Terus kita upgrade menjadi facelift RS ya yang 2019 Di sini yang biasa kita kerjakan Cup motor, grill, bumper, headlamp, sama fog lamp, cover fog lamp Terus garnish lampu kita sudah pasangkan untuk di mobil ini Biar kelihatan jadi lebih manis ya Tidak lupa juga dudukan plat nomor ya Yang bukan akrilik sih Ini hanya dudukan tapi yang menyala juga Terus ke samping di sini Sepionnya ini sudah menggunakan penambahan elektrik Rig track ya Ini punya mobilio RS ya Peleknya juga di sini sudah Two color atau dua warna mungkin ya Dua warna dari mobilio E Tahun berapa ini kalau tidak salah ini tahun-tahun 2015 mungkin ya Ini 2015 yang kita sudah restorasi Dengan sedemikian rupa menjadi bentuknya ala-ala RS seperti ini ya Ini menghemat budget tapi kesan di mobilnya dapat ya Nah terus di sini juga kita sudah menambahkan roof rail Untuk pemanisnya ya Untuk memiripkan ya Memiripkan dari mobilio RS ya Talang air sudah kita pasang Kaca film sudah kita pasang warna hitam ini ya Terus cover outer ya Ini kita kasih warna sesuai permintaan Karbon ya Ada yang hitam juga tapi kebanyakan hitam Ini ada kemarin sisa karbon ya Nah di sini tutup tanki juga sama Tutup tankinya sama Pelek belakangnya sama ya Ini pelek second, ban second yang kita aplikasikan di mobil ini Lanjut ke bagian buntut ya Ini bagian buntutnya atau bagian belakangnya Stop lamp Masih bawaannya karena mobilio ES, RS Stop lampnya sama ya Cuma kita kasih pemanisnya di sini Garnish lampunya pakai warna hitam dop ya Terus di sini ada garnish chrome ya Ini ada garnish chrome untuk pemanisnya Dan di sini bumpernya sudah pakai bumper RS ya Spoilernya juga ori RS yang bahan plastik ABS Kalau untuk yang mobilio kita bahannya plastik ABS Kalau untuk Avanza kita bahannya fiber Terus sirip hue ya Sirip hue Sirip hue logo emblem kita complete Honda mobilio RS Terus walaupun ini tipenya tipe S ya Yang paling terendah tapi kita upgrade menjadi RS Jadi emblem juga Kita pasangkan RS Biar di jalan Ini Orang juga gak akan tahu nih Tipe S Taunya ini mobilio RS ya Padahal Ini mobilio S Nah di sini Weeper belakang emang bawaan mobilnya List chrome bumper ini emang bawaan mobilio RS ya Sensor palkir kita kasih Kamera palkir kita kasih Lanjut ke bagian interior Ini eksteriornya seperti ini Lanjut ke bagian interior ya Oke rekan-rekan semua Untuk di bagian interior sendiri Ini udah Full custom Sampai plafon ya Full custom Joknya juga kita Bungkus sesuai dengan permintaan customer ya Ini di sini ada Bonus dari saya Logo NR Ini Nara All Shop ya Ini di sana Customer saya ini Jualan ini Apa Pet shop kalau gak salah nih Pet shop Hewan ya Bagi wilayah sorong yang mau beli pet shop hewan Silahkan beli di Yang beli mobil saya Gitu ya Nah di sini Pemanisnya juga Permintaan customer Kita kasih Star stop engine ya Ini kita Kita kasih Star stop engine Untuk Buka tutup Dan starter otomatis Nah di sini Imo nya kita tempelkan di Kontak lama ya Karena ini mobil ini ada Immobilizer nya ya Terus Kalau yang 2016 ini Ini impian rekan-rekan Yang pada kepingin mobil Karena dashboard nya udah facelip AC digital AC nya udah double Tapi kalau yang 2015 Masih buok ya Masih bulet ya Nah di sini Kita kasih pemanis warna merah ya Merah ya Sesuai dengan konsep interior merah hitam Karpet lantai kita kasih Karpet mie kita kasih Lampu kolong Ini nuansanya putih ya Kolong plafon Nuansanya putih Sertirnya Ini kita retrim ya Sertirnya retrim Power window bawaan Electric rig track Emang kita tambahkan Foclamp Kita kasih yang Model ori Ini star stop engine nya Seperti ini ya Nah ya Bisa dipencet Bisa pakai remote Di sini juga kita kasih Cuplikat kunci Siapa tahu Baterai nya habis apa Bisa dibuka dengan Manual ya Ini HDMP4 Ini di dalam paketnya Audionya masih Double din Mirror link ya Ini power window nya ya Nah ini Spion electric nya Tuh ya Nah ini udah Rig track Seperti itu ya Ini bagian depannya Seperti ini Kita lihat ke bagian tengah ya Nah di bangku Tengah nya Keadaan nya seperti ini Di bangku tengah nya Interior nya sama Ini untuk mobilnya Wah Lumayan ya Ini AC nya double ya Ya Yang belakang Yang belakang gak terlalu Kepanasan ya Karena ini Udah ditunjang dengan AC double Plafon kita bungkus Emang sesuai dari Permintaan customer Dan pilarnya ya Di sini ya Ini power window nya Seperti ini Ini mobilio S 2016 Bagi yang rekan-rekan Yang pada mobilio lagi Saya lagi Stoknya kosong 2015 Tuh Lihat Dari sini penampakannya Seperti ini Tumin ke depan Enak ya Lalu asa ya Nah Ini berarti Ini dua Ini dua Ini bisa masuk 6 orang Yang belakangnya Seperti ini Nah bangku belakangnya Seperti ini Kita lipat Ini luas juga ya Di sini Lampu tengah nya Plafon nya ada ya Lampu plafon tengah Motif Motifnya juga Ini dadu ya Nah ini bagi Rekan-rekan yang mau Seperti ini Kita aplikasikan Di 2015 Dengan budget 110 Tapi ini ada Item-item tambahan Di luar paket ya Ini kita cantumkan 2015 110 Dapatnya seperti apa Hampir Seperti ini Menyerupai semuanya Dari Eksterior Interior Paling ada item-item Yang Belum terpasang Seperti Full interior Kalau Kalau jok Carpet Dapat ya Di paket RS itu dapet Kayak cover outer Belum dapet Terus cover Ini ya Garnish lampu Belum ya Start stop engine Juga belum Untuk dipaket Standarnya Paket Kalau ini ada Item atau Option tambahan Nah untuk Di bagian mesinnya Sendiri Di bagian mesin Sendiri Di bagian mesin Sendiri Sudah sentuhan Dari Anak-anak ya Sengaja Kalau untuk bagian Ruangan mesin Pasti kita Set warna hitam ya Gunanya Kalau ada sisa-sisa Kotoran atau apa Nggak kelihatan ya Jadi kelihatannya bersih Jadi rekan-rekan bisa Membersihkan Seperti ini Ada pakai Produknya Kita pakai produk Kit Untuk Bagian mesin Tinggal Lap-lap bersih Semprot-semprot Tinggal lap Jadi mengkilap Basah seperti ini Kalau rekan-rekan Kepengen mobilnya Selalu bersih Seperti ini Ya harus Emang rajin Minimal 2-3 minggu Sekali Dibersihin Tapi kalau yang Asal pakai Ya Kadang-kadang Juga baru 2 bulan Lihat ruangan mesin Teman-teman Udah Kayak Apa aja Harusnya itu Dari kesadaran Masing-masing Untuk perawatannya Nah Ini Kebetulan yang ini Pakai Covernya Cover punya RS Jadi plug and ply Nah 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 ini Nah ini Keadaan ruangan Seperti ini Battery kita kasih baru Marknya Biasalah Kita Merk yang biasa Yang penting Posisinya disini Kita kasih baru Bukan second Kita kasih baru Watanya massive Oli busi Dan segala rupanya Udah pasti Tidak lepas dari Pengerjaan Mekanik-mekanik kami Terus Posisi kayak AC Kayak AC Isi freon Pengecekan kebocoran Oli kompresor Dan lain-lain Nah Tuh Ini cakep ya Ini seperti ini Ini paket Saya gak berbicara 2016 lagi Karena unitnya gak ada Nanti kita Banyak IO-IO Tapi tidak ada unit Kan kesannya tidak bagus Yang saya tawarkan Di 2015 Bentuk hampir menyerupai Seperti ini Paling ada Opsi-opsi Yang tidak masuk Dalam paket Seperti kayak List lampu Dan Cover outer Full interior Itu hanya 110 juta Diluar dari Pencabutan berkas Dan ada juga Paket hematnya Hanya di 90 juta Nah ini contoh Paket hemat Di 90 juta 2015 Yang lagi kita kerjakan ya Sini rekan-rekan Ini juga ada lagi nih Ini Seremonial nih Ini punya kendari Ini paket 85 2015 Full upgrade ya Nah Ini untuk Paket 90 juta Lagi dikerjain Sama anak-anak Untuk Penyalonan Luar dalam ya Kayak ini Kita lepasin Kayak pelafon Juga tadi Kita udah jemur Sampai ke atap-atap Juga Nah ini ya Nah ini keadaannya Seperti ini tuh Ini lagi Pemasangan Pilar-pilar ya Pilar A B C DEFG Mang Mang Pemarek Lebaran Lebaran Jadi Karena randaken Damn Damn Ini lagi custom Punya customer kita Yang dari Jember Ini lagi custom Pokoknya Pola dan imajinasi Saya serahkan ke Mang tuh Ayo pola naon Eagle eyes Asing balik Asa juga Ya P Asa juga P Siama Jadi imajinasi Dan kreasinya Kita serahkan ke Pengrajin ya Ataupun Pemasangan audionya Kita lagi custom Ini audio Kita custom audio Untuk bahan-bahan biasa Maksudnya Bukan kelas-kelas JBL ya Kalau kayak JBL JBL Terus Pioneer Kita budgetkan Sama customnya itu Kurang lebih 13 jutaan Kalau untuk ADS Ya yang kelas-kelas Merek-merk biasa Tapi kepingin Kelihatan wah Dengan budget yang Tidak terlalu tinggi Ya mungkin Tinggi rendahnya budget itu Selera dari customer Yang masing-masing punya Punya Skala ya Jadi Modifikasi tidak bisa diukur Waduh ini mahal Ini itu tuh Ini custom kayak gini aja Udah mahal Jasanya nih Apalagi isinya Jadi kalau pakai Bahan-bahan biasa ADS Seperti itu Kita kena di 9 in ya Udah sama Eh 9 juta 9 juta Udah sama Custom pila Bisa request nama Kalau ini kebetulan P33LI Terus udah custom mini bar Tapi mini barnya aja Belum sama botol Araknya ya Karena araknya diminum Sama Tukang audionya tuh Udah ya Seremonial seperti itu Ini paket 90 juta Standaran seperti ini Pelek juga udah Dua warna ya Ini kita tidak Rubah muka Kita tidak Rubah Kita yang seperti ini Tapi sarung jok Tetap kita kasih Pour window Udah bawaan Terus double din Juga kita kasih Tun up kita kasih Tentunya garansi Juga kita kasih ya Kalau ini mobil Team storing badok Ini tidak dijual Karena ini Tangguh di segala medan Ini mekanik Lagi ngebrodolin Kolom setir ya Ya jalan setirin Kolom setir Kita brodolkan Kalau ada trouble Jadi Saya gak mau Banyak ini Itulah Kalau rekan-rekan Overhaul Tidak semua mobil Di overhaul Kawan Kalau mobilnya bagus Kita tune up Biasa pengecekan total Baru kita ini Kalau mobil yang overhaul Itu rata-rata Mobil yang udah Tidak layak pakai Jadi Harus Dilayakkan dengan Cara overhaul Atau turun total Kalau yang masih layak Kita melakukan tune up Penggantian Packing Oli busi Pengecekan Dinamo isi Pengecekan radiator Dan lain sebagainya Jadi posisinya Seperti ini Dan garansi pun Kita disini Selalu memberikan Garansi selama Dua bulan Dua bulan Ada yang tiga bulan Jadi nanti Kita kasih giveaway Ke rekan-rekan Bagi yang kemarin Protes Kenapa dua bulan Ini itu ini Sebenarnya kita ngikutin Dari yang lain Jadi istilahnya Biar sama rata Tidak membedakan Penjual yang lain Dua bulan Kita dua bulankan Jadi Seolah-olah tidak ini Tapi nanti Kalau rekan-rekan Pengen maksa lagi Di tiga bulan Setelah lebaran Kita kasih garansi Selama tiga bulan Jangan khawatir Rekan-rekan Disini Jangan tergiru Untuk harga-harga Yang murah Mungkin karena Harga murah Legalitas dari penjualnya Belum tentu Bisa dipertanggungjawabkan Ataupun unitnya Juga belum tentu Surat Atau yang lainnya Belum bisa dipertanggungjawabkan Silahkan Rekan-rekan Bisa memilah Dan memilih Untuk Membeli unit Di Warung-warung Ataupun Penyedia Penjualan Mobil modifikasi Dan Mobil second Jadi Jangan berpatokan Harga Kalau sekarang Harganya Emang lagi pada Lumayan naik Bahannya Dicek aja Di Pool ternama Bluebit juga Bukannya turun Malah Semakin naik Mungkin rekan-rekan Juga pada tau Mobil pribadi Saya juga kurang paham Mobil pribadi Sekarang harganya Juga melonjak naik Hampir 20% Saya juga Di Cilasep Ada showroom Harganya Yang biasanya Mungkin bisa jual Harga 80 Sekarang pembelianya Sudah gak dapet Contoh simpelnya Seperti itu Ini Rekan-rekan Bagi yang mau order Silahkan Kita masih buka slot Gen 2 Gen 3 Kita masih ready Di lapang Unitnya masih penuh Di gudang masih penuh Untuk mobilnya juga masih ada Mobilnya masih 2 unit Tapi 2015 Bagi yang mau Seperti ini 110 Standaran seperti itu Hanya 90 Dan disini ada Mobil ready Ini Esenia Tipe R Tipe R Esenia Tipe R Itu setara dengan Avanza Tipe G Yang kita Facelipkan 2012 Warna putih Hanya di 115 juta Ini belum selesai Ini masih dalam Tahap proses Finishing Ini tinggal Pemasangan Pelet Pernak-pernik Kebetulan Interior juga Sudah jadi Kalau mau Yang lihat Sepil interiornya Oh interiornya Ini Kaca film Sudah Interior juga Sudah Sudah Joknya Jok Karpet Terus Setir patent Nanti kita kasih Android 9 in Double din Non android 9 in Nanti Pelek Kita ganti Semua Ban kita Kasih yang layak Ini hanya Di 115 juta Untuk pencabutan 5 juta Jadi 120 juta Untuk mobil ini Sudah sama Cabut berkas Dan saya Bonusin lagi Cover outer Full Depan belakang Garnis lampu Kita kasih bonus Yang warna hitam Untuk di Mobil ready ini Ini Kalau ada yang Goking Kita bisa Maksimalkan Mungkin mendekati Lebaran Kita selesaikan Nah Inilah Suasana Disini Sambil menunggu Buka puasa Ada yang Kayak Saya mereview Unit Ada yang Lagi Mengerjakan Custom audio Ada yang Lagi Penyalonan Ada yang Lagi Mekanik Mengerjakan Tugasnya Mesin Dan sebagainya Ada yang Bagian Tukang set Disana Ada yang Lagi Body repaint Kalau untuk Bengkel produksi Yang Diluar Dari sini Kita Emang Udah lama Sekali Gak Kesana Karena Waktunya Waktunya Saya Luar Luar Biasa Mungkin Padat Tapi Penuh Jadwal Penuh Penuh Mungkin Rekan Seperti itu Bagi Yang Puasa Silahkan Sebentar Lagi Berbuka Puasa Puasa Atau Lagi Enggak Puasa Saling Toleransi Bagi Yang Udah Enggak Kuat Wartek Depan Bengkel Saya Buka Silahkan Itu Bisa Untuk Dibeli Dan Mungkin Seperti Itu Ini Contoh Sample Unit Yang Akan Kita Berangkatkan Ke Bumi Sendrawasih Hari Senin Kita Naikkan Eh Hari Minggu Kita Kirim Ke Pelabuhan Minggu Malam Kita Naik Kapal Senen Kapal Berjalan Ke Arah Papua Untuk Ongkos Untuk Masalah Ongkos Kirim Bisa Dijapri Saja Yang Pada Dasarnya Kita Menyesuaikan Dari Jarak Untuk Ongkos Semakin Jauh Semakin Gede Semakin Dekat Semakin Kecil Tapi Tidak Ada Yang Free Rekan Rekan Kemarin Pernanya Free Ongkir Free Ongkir Kita Kasih Giveaway Free Ongkir Jarak Maksimal 10 Kilometer Dari Bengkel Saya Free Ongkir Kalau Diluar Dari Itu Kena Charge Karena 10 Kilometer Itu 1 Liter Bensin Diluar Dari Itu Kena Charge Oke Mungkin Ini Canda Tawa Seperti Itu Ya Bagi Yang Mau Order Silahkan 2015 Gen 3 Kita Kalau Di saya Upgradenya Masih Tipis Tapi Bisa Disebut Full Juga Untuk Diluar Harga Di 85 Saja Untuk Paket Paket Yang Ekonomis Harga Di 78 Saja Dan Lain Sebagainya Pios G Ada Pios E Ada Boso Gen 2 Ada Komplit Masih Punya Sendiri Bukan Barang Orang Lain Yang Kita Berjual Belikan Hanya Barang Sendiri Yang Kita Berjual Belikan Mobil Pribadi Tinggal Di Japri Sorum Cilacap Juga Ada Bagi Rekan Rekan Yang Mau Di Cilacap Mumpung Bikin Video Sekalian Promo Jadi Sekali Mendayuh 2 3 Kamar Terbuka Bukan Pulau Pulau Terlalu Jauh Di Cilacap Ada Beberapa Item Yang Kita Sajikan Disana Ada Apa Kalau Nggak Salah Itu Avanza Avanza 2013 Plat Air Itu 113 Juta Nego Terus Xenia X 2012 Plat Air Warna Putih Harga 104 Juta Nego Yang Udah Upgrade Ke Bumper Veloz Ini 2013 Terus Apalagi Ada R3 Ada Dua Semuanya Plat Air Yang Satu Tipe Deik 2012 Belum Double Blower Itu Harganya 103 Juta Nego 2013 GL AC Double Platnya R Warna Putih 113 Juta Nego Terus Disana Ada Xenia Tipe R 2012 Pajak Terima Panjang 100 Juta Nego Platnya Betawi Warna Putih Terus Ada Lagi Saya Sampai Lupa Nanti Saya Kasih Nomor Marketing Nanti Saya Kasih Nomor Marketing Yang Di Cilacap Atau Orang Tua Saya Juga Ada Stay Di Cilacap Mungkin Seperti itu Aja Review Mudah Mudahan Rekan Rekan Dalam Keadaan Sehat Semua Ini Anak Saya Baru Pulang Dari Mana Baru Pulang Beli Jajan Katanya Sudah Mulai Bisa Jajan Usia Atau Usia Juga Semakin Bertambah Semakin Gede Mungkin Seperti Aja Rekan Rekan Seremonial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukhu Vis puzzle Bukhu Keman Seremonial Seremoni Seremonial Juga iya Dari